Terima kasih. 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 Sudah. Baik. Terima kasih. Kemudian ini saya coba kasih detail tentang informasi epitermal dan porfiri yang di Jawa Barat dan juga di Jawa sampai di Sumbawa. Kita bisa lihat kita ada prospek, kemudian kita ada alang, porfiri dan epitermal, kita ada batu hijau, kemudian kita ada punya selodong porfiri juga, kemudian kita ada punya tumpang bitu, kemudian di daerah malang ada porfiri dan epitermal high solidasi, terenggalin dan selogiri yang ada porfiri dan juga intermediate solidation. Secara umum kalau dari peper ini memang mineralisasi berumur dari miocene kemudian sentropiocene. Oke, next Om Aldi. Baik, ini masih lanjutan dari pengantar. Memang beberapa porfiri deposit itu yang asosiasinya ada yang porfiri CUAU, kemudian ada juga yang porfiri MO, kemudian ada porfiri CUAU, MO, kemudian CUMO dan juga ada CUAU dan MO. Tapi nanti yang di beberapa slide saya akan kita belajar bersama ini memang contoh yang porfiri CUAU, yang ada di daerah di Grasberg, contoh yang di Grasberg Ignus Kompleks. Kemudian memang klasifikasi dari porfiri cover deposit ini berdasarkan dari komosisi magmatik dan juga sistem mineralisasi. Kemudian untuk mineralisasi, alterasi dan mineralisasi di porfiri deposit itu biasanya memang bisa sonanya dalam beberapa kilometer dan dengan critical intrusi adalah batuan yang intermediate sampai celci. Lalu porfiri deposit ini biasanya berasosiasi juga dengan batuan sunking, kalau kita ada penelitian limestone atau dolomite, kita akan mendapatkan salah satu deposit tambahan seperti scarn deposit. Memang scarn deposit itu kalau dekat sekali dengan house intrusi, kita ada punya yang proksimal didominasi oleh porfiri. maaf, didominasi oleh CU, sedangkan C2 nanti didominasi oleh PBS. Kemudian untuk high suksidasi biasanya memang terdapat di bagian atas dari porfiri kapal deposit. Biasanya kita ada punya sona little cap. Kemudian alterasi dan mineralisasi di sistem porfiri deposit, kemudian kita ada punya porfiri deposit, kemudian kita ada punya porfiri deposit, dan juga advanced argilic. Memang advanced argilic ini lebih dominasi di epitermal sistem. Kemudian menurut resursi itu, alterasi dan mineralisasi prinsipnya itu berasosiasi dengan FIDA dengan suhu yang dari 300 gradus luksinya sampai 250. Oke, kemudian kita next slide. Oke, ini kita akan melihat tentang historinya porfiri kapal deposit. Ada seorang, ada geologi-geologi yang dulu mereka melakukan penelitian di soal-soal tamang di Kalamati di Arizona, itu ada Lowell dan Gilbert. Mereka coba membuat model alterasi untuk di sistem porfiri deposit yang kita bisa lihat di slide bersama. Memang di bagian center ikut kita ada punya sona potasif, dengan air temperatur, dengan denominasi oleh kuarsa, kemudian ada Felspar, kemudian biotip serisat dan arhidrid. Kemudian di bagian berikutnya kita ada punya filik yang denominasi oleh kuarsa, serisat dan pirit. Memang dari profil yang dibuat ini itu menjadi acuan untuk hampir beberapa kali kita gunakan model alterasi ini untuk digunakan dalam eksplorasi porfiri kapal deposit. Oke, next Omaldi. Oke, secara umum ini masih lanjutan dari slide yang sebelumnya. Dari Lowell dan Gilbert, ini memberikan informasi yang per slide gambas belakir tadi kita udah sama-sama bahas. Untuk sistem mineralisasi yang mereka lihat dari Kalamahsu yang di Arizona, memang magnetite itu akan banyak didominasi di bagian center. Magnetite pirit dan alkopirit. Jadi kemudian ada molibdenite, kemudian kita ke peri-perinya, nanti kita jempai ada emas, kemudian juga perak, kemudian akan melimpahnya pirit yang berada di luar dari sona. Contoh kalau memang kita punya potasi, nanti kita jempai pirit yang sedikit, tetapi ketika kita udah masuk ke propelitif ataupun pirit, nanti kita punya pirit akan melimpah. Kemudian sistem mineralisasi itu bisa dalam bentuk failet ataupun dia menyebar atau diseminate dalam bentuk. Oke, kemudian slide berikutnya. Ini Profesor John Gilbert dan juga David Lowell yang mereka coba buat sona alterasi dan mineralisasi yang kita pakai dari sebelum beberapa RKD. Ini mereka punya paper yang mereka coba informasikan untuk kita pakai sampai saat ini yang masih diadopsi. Oke, slide berikutnya Om Oli. Ini menurut riset sedikit itu kita punya porphyry couple model yang bisa kita lihat bersama. Yang di bagian yang berwarna merah atau berwarna merah muda ini kan memang kita punya sistemnya porphyry system, kemudian di sebelah kanan, bagian atas kita punya little cap ataupun sistem epithermal acid acid dan juga low acid acid termasuk intermediate acid. Kemudian kita punya bagian, bagian kanannya itu apabila kita punya batuan sedimen baik limestone atau dolomite yang bisa ketika kontak dengan hidup thermal fluid bisa membawa, kita punya scarn deposit bisa terbentuk dimana apabila dekat sekali dengan zona mineralisasi yang ada ataupun sistem hidup thermal fluid itu kita akan didominasi oleh scarn COAU, sedangkan kita akan bergerak semakin jauh kita akan didominasi oleh PBZN. Dan nanti kalau di bagian high acid 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 memang kita tidak akan banyak bahas di sini karena memang termasuk scarn, karena memang nanti di beberapa hari berikutnya nanti ada beberapa teman-teman kami yang akan memberikan informasi secara detail. Oke, slide berikutnya. Oke, ini sistem alterasi yang menurut Trisar Sili itu tahun 2010. Jadi di bagian senter dari hydrothermal fluid itu dan whole intrusion, kita ada punya potasit alterasi, kemudian paling sebelah kanan yang berwarna hijau atau abu-abu, kita ada punya propylitic system. Kemudian di bagian atas yang transisi antara seriside, filic alterasi seriside kita nanti ketemu, ada namanya alterasi advance arginic yang berada di sistem epithermal high acid acid acid. Jadi kalau saat ini kita memang hanya fokus untuk yang di porfiri, yang tidak mungkin ada pertunyataan. Dibagi secara umum kita kenal ada tiga, ada namanya potasit, alterasi, kemudian propylitic, dan dunia filic alterasi yang didominasi oleh kuarsa, seriside, dan ciri. Oke, slide berikutnya Wadi. Oke, ini kita akan lanjut bahas tentang alterasi dan mineralisasi. Secara umum memang kita ada bagi. Yang pertama seperti tadi di slide sebetulnya, kita ada punya potasit dan alterasi, kemudian kita ada punya propylitic, kemudian kita ada punya filic. Filic itu didominasi oleh kuarsa, seriside, dan ciri. Kemudian kita ada punya filolite atau beberapa pembinaan mineral yang berasosiasi. Kemudian kita kalau di potasit, kita ada punya healthspark, kita ada punya sepulit videotip, kita juga ada dikumpai makhlukai, kemudian kita ada dikumpai beberapa pembinaan mineral yang berasosiasi. Sedangkan kalau untuk intermediate target dan advanced target itu lebih nanti banyak data dipasuk oleh teman-teman yang lebih banyak presentasi di bidang epitermal system. Kemudian kenapa pemahaman alterasi ini begitu penting? Karena memang di dalam dunia eksplorasi ketika kita yang nanti teman-teman yang bergabung, teman-teman mahasiswa kita yang bergabung di dunia eksplorasi, itu alterasi itu sangat penting. Mohon maaf Pak Otrek, sebentar. Mau reshare screen, soalnya ada hitam-hitam di layarnya. Siap. Siap. Bentar ya. Ini gimana? Udah aman layarnya? Ada dua muncul yang hitam belum. Belum mas. Bentar. Itu belum. Kalau begini. Munculnya fotonya Om Maudi. Ini muncul di bagian bawah lagi. Terima kasih. 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 Ini saya coba menjelaskan juga secara umum bagaimana skema dari alterasi untuk sistem perfiri. Ini skema ini dibuat oleh David Cook dan di Holiday tahun 2007. Mereka coba membuat perbedaan. Perbedaan. Jadi kalau tadi di Gilbert dan Lowell itu mereka tahun 70 mereka buat. Kemudian riset itu kita kenal ada namanya potasic filic dan propilitic. Kemudian riset itu tahun 2010 coba membuat. menjelaskan lebih detail bahwa potasic itu berada di bagian center. Kemudian propilitic berikutnya. Kemudian filic alterasi itu overprinting propilitic dan potasic alterasi. Kemudian David Cook dan kawan-kawan dari 2007 mereka coba membagi secara detail untuk propilitic alterasi. Jadi kalau sebelumnya kita cuma kenal propilitic itu ada poripetidot. Yang punya David Cook dan teman-teman ini mereka pun tetap sama. Hanya mereka memang membagi ada namanya inner propilitic. Kemudian ada medium. Kemudian paling luar itu yang outer dari zona propilitic. Dan memang di bagian atas tetap kita ada penyali toge kompleks yang untuk epitermal high sulfidasi system. Ini bisa lihat kita bersama nanti yang berwarna pink itu adalah memang yang kita punya porfiristo. Kemudian yang berwarna putih itu adalah potasic. Kemudian kita ada punya propilitic. Dan memang kalau menurut David Cook dan kawan-kawan ini mereka coba menjelaskan bahwa ada beberapa mineral pun ciri untuk dipropilitic alterasi yang kita bisa bagi lagi seperti yang saya sudah katakan sebelumnya. Dan memang salah satu kemajuan teknologi dalam dunia ekonomi geologi, salah satu metode analisa yang dipakai seperti mungkin kita sudah ketahui bersama ada namanya Green Rock Study. Itu berusaha dikembangkan oleh Universitas Tasmania. Biasa kita kenal namanya college. Kemudian bergabung dengan teman-teman dari Imperial College di Inggris. Termasuk dari Rio Tinto. Mereka coba study banyak, terutama Universitas Tasmania sama Imperial. Mereka lebih banyak bersama dengan Rio Tinto dan beberapa berusaha sponsor. Dalam proyek-proyek Amira itu mereka coba mempelajari untuk Green Rock Study seperti Chloride Epidode untuk bisa banyak mempelajari tentang sistem terutama untuk komposis kimia dari mineral Chloride Epidode yang bisa sebagai petunjuk penting untuk bisa membantu untuk discovery or body, terutama untuk perusahaan-perusahaan kelas kecil dan menengah. Sampai saat ini studi itu terus berjalan dan salah satu metode ini memang paling efektif yang dilakukan untuk bisa menghemat via eksplorasi dalam jumlah yang lumayan. Kemudian memang salah satu metode mapping di lapangan yang bisa ikut membantu adalah salah satu adalah anakonda mapping method yang memang teman-teman dari MGI dan MGI sudah banyak memberikan kelas-kelas untuk teman-teman yang sudah mencetak di Indonesia. Dan MGI itu sangat sangat powerful untuk membantu discovery or body. Oke, next slide. Oke, seperti yang sudah saya tadi bahas sebelumnya, jadi memang David Cook dan Holliday itu coba membagi tiga fasis untuk sonor propietic anayak inner, itu yang didominasi oleh high temperature mineral. Seperti Aptinolite. Mau di kopi? Bentar kok, layarnya ada kuning-kuningnya. Betul. Oke. Semoga tidak di-hack. Saya berharapnya juga begitu ini. Oke lanjut Pak. Oke, kemudian kita ada punya kejadian. Jadi untuk propietic, kita ada punya inner high temperature, itu biasanya didominasi oleh Aptinolite. Ada epidode, kemudian chloric calcite, kemudian pirit dan magnetite. Kemudian untuk moderate temperature, kita ada punya epidode, chloric calcite, dan juga pirit. Kemudian untuk di-alter yang luar dari sistem propietic, kita ada punya chloric calcite, kemudian pirit dan sol. Dan memang menurut pendapat pribadi saya, memang propietic alterasi ini memang banyak. Ya, banyak memberikan informasi lah untuk kita. Seperti yang saya sudah bahas sebelumnya, terkait dengan discovery, perubadi yang dikembangkan oleh Universitas Tasmania, Imperial Voice, dan beberapa universitas lain yang terlibat di proyek AMIRA. Dan untuk sebagai penciri di sistem propietic itu, kita ada memang punya Aptinolite. Aptinolite itu memang sebagai penciri untuk dia berada high temperature di sistem propietic. Dan memang ada beberapa case yang di potasik alterasi, yang ada di contoh di mineralisasinya sistem MGI ataupun dalar yang ada di Creston, di case kompleks. Kita memang jumpai Aptinolite. Oke, kita slide berikutnya. Oke, kemudian tahap yang paling akhir, itu adalah philic alterasi. Yang tadi di slide-slide sebelumnya, kita ada punya kuarsa, kemudian kita ada punya mosquito-fight, atau serisai, dan juga pirit. Dan memang kadang-kadang ada asosiasi dari kalkopirit. Tapi itu biasanya memang tidak terlalu peningkat. Lebih dilengkapi oleh kuarsa serisai, dan kemudian kita ada punya epithermal untuk deposit, yang memang kita nanti ada punya kenedit, kemudian RG alterasi, kemudian kita ada punya advance RG ini. Tetapi ini nanti banyak dipahas oleh teman-teman kita yang lain. Ini yang di bagian bawahnya adalah contoh dari papernya si David Cook dan teman-teman dari Utas sama UBC dan panggil kimia dari porsori deposit. Yang saya gunakan dalam presentasi saya. Oke, slide berikutnya. Ini salah, oke. Berikutnya lagi, sebelumnya. Yang porsori deposit, yang ada stakwa. Oke, ini sudah. Ya, oke. Ini salah satu contoh stakwa system. Salah satu stakwa ini memang salah satu penciri dari model kuarsa yang ada, dan model mineralisasi yang ada di sistem perfilisasi per deposit. Ini asosiasi kuarsa dan ahidrid. ini alterasinya potasik. Ini foto ini saya ambil, dan saya dapat dari teman-teman geologis dari Deep Neal Level Sosone dari Freeport Indonesia. Teman-teman bisa lihat. Ini foto di capture. Ini litologinya, batuannya adalah georic. Kemudian slide berikutnya. Oke, berikutnya adalah kita bicara tentang terminologi atau model alterasi. Nah, pentingnya, jadi setelah proses, maaf, pentingnya kita memahami alterasi mineral itu di dalam kegiatan untuk perfilika per deposit pertama, kalau kita melihat core ataupun singkapan. Secara umum memang ada dibagi secara empat. ada namanya pervasif alterasi, kemudian selective alterasi, kemudian faint halo, dan yang keempat adalah faint. Yang membedakan untuk sistem pervasif alterasi adalah, bisa dilihat di gambar sebelah kiri, paling pertama, itu kita ada punya strong false part yang betul-betul sudah ter-alterasi. Kalau bisa dilihat itu seperti berwarna pinkis. Itu pervasif dan memang kita ada punya contoh atau ke hornblend ataupun biotip yang teksturnya sudah hancur karena aktivitas heterotermosuit itu sendiri. Kemudian berikutnya kita ada punya selective alterasi. Ini kita ada punya chlorotepidol dan juga hornblend, kemudian sedikit false part yang ter-alterasi. Jadi kalau untuk selective ini kita punya, dia tidak seluruhnya mineral itu terubah, tetapi ada beberapa bagian yang memang sudah ter-alterasi, yang tekstur aslinya kita tidak bisa lihat saja. Seperti yang ini yang perlindungan contoh. Bisa kita lihat ini kita ada punya hornblend yang teksturnya sudah tidak jelas, kemudian kita ada punya amphibol yang teksturnya sudah berubah, berubah yang mungkin menjarum tegas tetapi ini sudah hilang. Kemudian kita ada punya colorit juga yang memang teksturnya sudah berubah, itu memang salah satu. Itu model dari style alterasi untuk selective. Kemudian kita ada punya faint hello. Faint hello itu kita biasanya bisa dijumpai di pilih alterasi dan kemudian juga bisa dipotensi ke alterasi. Jadi ketika ada perubahan, ketika sudah di tubuh batuan itu kita bisa mendapati ada fase lain fluida yang datang. Kemudian kita ada punya, seperti contoh di gambar, kita ada punya seris sight ataupun kuarsa yang di bagian tengahnya itu memang terisi oleh mineral kiri. Kemudian yang paling keempat adalah dalam sistem faint atau dalam bentuk start work yang modelnya sama seperti yang tadi di slide sebelumnya yang kita bisa lihat terkait dengan start work system yang ada di dml set. Ini terkait style alterasi yang bisa teman-teman kita pakai di lapangan untuk mendeskripsi atau berusaha untuk membedakan model alterasi yang ada di sistem perfiri. Slide berikutnya. Oke ini terminologi, terminologi alterasi atau ini terkait dengan intensitas alterasi. Kita biar lebih gampang. Kita membagi dari alterasinya dari weak, moderate, strong, hingga intense. Jadi kalau di slide paling pertama sebelah kiri itu kita ada punya weak alter, kita bilang weak, itu kita ada punya kloric epidode, kita bisa lihat tekstur mineralnya yang ada di batuan itu sendiri. sedangkan kita ke moderate adalah ada beberapa tekstur kloric epidode ataupun hormon ataupun amphibode yang masih bisa kita bedakan juga walaupun memang ada sebagian yang sudah teralterasi. Kemudian kita pindah ke yang strong alterasi atau pervasif felspar ini. Ini felspar biasanya sebagai masa dasar berasosiasi dengan kuarsa. dan kita bisa lihat disini kita punya contoh biotip yang memang teksturnya sudah hancur karena alterasi kemudian kita ada punya hornblend dan juga kloric yang betul-betul sudah destroy karena perubahan mineral yang terjadi. Kemudian yang paling sebelah kanan adalah intense. Intense alterasi ini kita betul-betul ini contohnya felspar dan felspar dan kuarsa sebagai masa dasar dan memang beberapa tekstur mineral itu sudah hilang. Seperti bisa dilihat ada diotip yang betul-betul kita sudah teksturnya hampir-hampir bulat. Itu memang betul-betul sudah hancur karena perubahan mineral itu sendiri karena aktivitas hidrotermal. dan ini beberapa contoh. Jadi dari ketiga litologi sebelah kiri itu memang dari edsberg diurit yang ada di deep level soft punya area free port. Kemudian yang sebelah kanan sekali yang intense alterasi adalah dari main grisberg intrusi yang ada di grisberg. Ini potasif alterasi. Jadi untuk intensitas alterasi, teman-teman kita bisa gunakan dari weak, moderate, strong, dan intense. Halo. Halo, yang baru masuk mungkin bisa di mute. Oke lanjut silahkan Pak Otek. Oke Pak Wadi, thank you. Kemudian kita bicara selain berikutnya. Oke ini kita bicara terkait bagaimana sistem generalisasi yang ada di sistem parkiri cover, deposit yang bisa... Kakak Ultrek. Yes. Itu di mana? Di yang GI? Oh gitu ya. Itu ada rapat, ya ada anis kan. Sekarang ini. Boleh di mute dulu. Teman-teman yang baru masuk di mute dulu. Mungkin bisa membantu. Halo Pak Rodi. Halo Pak Rodi. Halo, Kautrek. Halo Pak Outrek, bisa dikopi? Halo, halo. Oke, sudah. Kita lanjut lagi ya. Oke, silahkan. Oke, kita sampai di slide yang mineralisasi ya. Baik, ini saya coba memberikan informasi secara umum bagaimana dalam mineralisasi di periphery copper deposit. Yang pertama adalah yang kita bisa kenal namanya disseminate atau yang memang unyebab. Ini sebagai contoh beberapa yang saya ambil dari di kredak, di kredak, diseminasi, di hidrik kita ada penyakang kopirik, kemudian piri dan kuarsa dan anehidrik yang juga berasosiasi dalam kita punya batuan jorik yang namanya Minecraft berinflusi, yang kedua. Jadi yang sebelah kiri ini contoh bagaimana dia sulfida copper menyebar. Kemudian yang berikutnya adalah kita ada punya borrit, kita ada punya alkopirit, borrit, dan covalite yang juga memang berasosiasi dengan vein. Kemudian kita ada punya anhydrite yang berwarna pink bagian atas. Kemudian kita ada yang kita kenal juga ada yang namanya veinlet atau veinlet dan juga peci atau black. Jadi memang di beberapa core-core perfiri ataupun di outcrop itu kita bisa lihat bahwa ada veinlet-feinlet yang memang di bawah ukuran 1 mili ataupun di bawah itu yang bisa kita jempai sulfida copper. dan memang di bagian kiri atas itu ada beberapa titik dari alkopirit, itu memang kita jempai seperti peci atau black. Kemudian yang paling ujung kanan adalah kita ada penyebar asosiasi, biasanya itu bisa ada kuarsa ataupun anhydrite, kemudian kita jempai ada bornite, kemudian bisa covalite, kemudian kita ada penyebar anhydrite yang memang berasosiasi di situs sfida copper-nya. Ini secara umum contoh-contoh dari mineralisasi di sistem porphyry copper deposit. Oke, kemudian slide berikutnya. Ini kita akan melihat contoh dari contoh coslab dari porphyry alterasi, memang alterasi potasik ini diminasi oleh kuarsa, kemudian fan spar, biotitan, imprimagnetak, alkopirit, dan bornite. Dan memang kalau untuk tipikal alterasi potasik seperti bisa lihat di slide ini, memang dia berwarna pink. Memang karena kita jempai cell spar sebagai asosiasi dengan kuasa atau penyebar masa dasar, kemudian nanti kita ada penyebar dari biotide, kemudian kita bisa jempai magnetite. Neomagnetite itu ada yang memang berasal dari kita punya seromagnesia mineral, tetapi ada geomagnetite yang berasal dari aditurnal selain itu. Oke, slide berikutnya. Ini kita punya contoh propelitik alterasi yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Ini komposisi-komposisi mineralnya, kelompok-kelompok mineral yang berasosiasi. Oke, slide berikutnya. Ini contoh propelitik alterasi jadi buat teman-teman mahasiswa, ataupun yang memang aktif di dunia ekonomi geologi ini. Contoh kalau propelitik alterasi, misalnya kita dapat punya fluoridepidot, kemudian kita ada penyebar magnetite, kemudian kita juga ada penyebar alkopirid yang berasosiasi, yang saling potong-memotong di tubuh batuan diurit ini. Ini saya sambil contoh batuan diurit yang ada di tersedia expert inklusif. Ini bisa lihat bersama ini memang ada perbedaan antara potasif tadi yang berwarna pink, kemudian kita punya propelitik yang berwarna keijauan. Oke, slide berikutnya. Kemudian ini yang filik alterasi, atau yang memang apair, led state ini dideminasi oleh kuarsa muscovite, kemudian seriside. Kemudian juga ada alkopirid, dan alkopirid itu biasa tidak ada, ataupun tidak cuma memang di beberapa kasus di filik alterasi. Kemudian alasulfide yang hadir itu adalah piri dan memang ales alkopirid. Ini bisa dilihat contoh yang berwarna putih itu adalah seriside, kemudian kita ada kuarsa yang berasosiasi sebagai fein, dan kita ada punya hirit yang datang coming late. Biasanya kalau nanti kita pembagian fein, kita ada punya D-fein, atau sebagai fein halo, itu memang tahap akhir fase yang ada di filik alterasi. jadi setipikan fein-fein itu yang bisa kita jumpai. Ini contoh dari batuan diurit yang ada di expert intrusi. Kemudian slide berikutnya, silakan Om Aldi. Ini beberapa contoh filik alterasi yang saya coba bagi menjadi, secara umum saya bagi ada tiga, tapi mungkin ada yang lebih detail lagi, tetapi saya buat, ada namanya pervasif alterasi, dimana filik itu hampir berada di tubuh batuan itu sendiri, merubah komposisi mineral yang sebelumnya sudah ada. Kemudian kita ada punya start work system dari fein A, fein A, quartz, sama juga fein B. Kemudian kita ada punya filik yang tadi di slide sebelumnya sama kita dapatkan selektif. Jadi memang di beberapa bagian itu ada, bagian tengah bisa dilihat itu adaptasi, alterasi, tetapi di bagian timurnya itu sudah terubah oleh filik alterasi. kemudian yang paling kanan adalah kita ada punya fein A atau serifensifase. Jadi contoh ini propelitif alterasi. Kemudian filik ini datang fase akhir, kemudian kita ada punya, kemudian di bagian tangannya kita ada punya piri mineral. itu tipikal dari di fein A atau fase-fase akhir fein A yang terbentuk di perfiri sistem. Oke, kemudian slide berikutnya. Setelah kita membahas tentang alterasi mineralisasi dan karakteristik core, kemudian ini saya coba membuat secara umum pembagian dari sistem perfiri fein yang teman-teman nanti kalau ke lapangan kita bisa sama-sama lihat, sehingga bisa membantu membedakan tipikal-tipikal perfiri fein yang bisa kita sama-sama lihat. Jadi memang kalau secara teori perfiri fein ini memang terbentuk pada item teratur, kemudian memang asosiasi di sistem perfiri. Kemudian bisa juga hadir di tahap-tahap air atau next step mineralisasi. Seperti yang tadi kita lihat contoh di filik alterasi kita ada punya fein D. Kemudian pembagian fein ini lebih banyak mulai dipakai ketika Gustafson dan Hunt mereka coba membuat pembagian fein sistem yang ada di sistem perfiri. Jadi sebelumnya itu mereka memang hanya membagi ada namanya fein A kemudian fein B dan fein C. Tetapi memang dari beberapa-beberapa studi sebelumnya dari Marco Enaudi, kemudian Masterman, kemudian ada beberapa peneliti lainnya, itu memang mereka ada membagi beberapa fein yang fein pertama adalah di zona-sona di sistem perfiri yang kita kenal ada namanya Ehrlich-Barmic-Caseous fein, kemudian kita ada punya magnetite fein, kemudian kita ada punya alpha fein, A fein, kemudian kita ada punya B fein, C fein, dan kemudian D fein. Itu kita bisa lihat di slide berikutnya. Risa Sili itu coba buat tahun 2010 coba membuat peragenisannya sistem perfiri fein seperti Risa sudah bilang sebelumnya. Fase yang pertama adalah fase yang fein pertama adalah biotid fein, kemudian yang kedua ada alpha fein atau kita bisa bilang A fein, itu tipikalnya adalah, maaf saya ulangi, yang untuk biotid fein itu memang sebuah fein yang kecil, feinded, kemudian kita bisa jumpai biotid fein, kemudian kalau A fein ini memang murni kuarsa, dan teksturnya itu memang irregular, kemudian fein yang berikutnya adalah D fein, itu memang diisi oleh kuarsa, mollipid night, bisa kau kepiri, atau boronite, ataupun covalite. Tipikalnya memang di bagian kuarsa itu, bagian tengahnya itu akan terisi oleh sulfida, sulfida copper, kemudian kita ada punya D fein, D fein ini memang yang tadi biasanya muncul, hadir di alterasi sistem, pilih alterasi. Ini kita bisa lihat contoh beberapa representatif fein alpha, kemudian bravo dan delta, yang ada di Kyulong Porfiris, deposit ini saya coba ambil dari papernya Yulong, papernya dari Yangli tahun 2017. Kita bisa lihat memang contoh yang A fein, bagian kapar paling bawah, bagian bawah sebelah kanan, itu contoh yang A fein memang dia kuarsa irregular teksturnya, kemudian akan dipotong oleh D fein yang mengandung sulfida copper, baik pirit, kalkopirit, atau mollipid night, ataupun boronite, dan juga covalite. Kemudian nanti fase berikutnya adalah D fein, yang biasa memang ada di infili alterasi. tapi memang beberapa. Beberapa. Seperti yang saya tersebutkan, ada mastermind, rmsidia, dan teman-teman, mereka memang ada membuat paragenis apa galena fein di sistem Porfiris lebih detail. Kita pindah ke slide berikutnya. Ini saya coba meng-capture contoh sistem Porfiris menurut Pak Adi Mariono, dan kawan-kawan tahun 2018. Ini Pak Adi coba membuat perbedaan-perbedaan sistem fein yang secara umum, yang Pak Adi mereka coba membuat ada namanya fein yang terbentuk early fase, kemudian fase yang kedua transisi, dan yang ketiga adalah light fein. Nah, teman-teman bisa lihat di slide, yang early fein ini biasanya kita ada punya, tipikalnya adalah ada tiga fein. Pertama adalah early dark micasius fein, kemudian yang kedua ada magnetite fein, atau kita ada punya alpha fein, A fein, kemudian kita ada punya B fein. kemudian ini bisa lihat di bagian atas ada yang namanya early fein, bisa dilihat itu ada contoh-contohnya. Ini beberapa contoh diambil dari batu hijau, kemudian dari tumpang upi itu. kemudian pesat yang paling kanan atas sekali itu kita ada punya M fein, magnetite fein. Biasanya antara magnetite fein dengan A fein, biasanya M fein datang lebih awal, kemudian berikutnya adalah A fein. kemudian kita ada punya transisional fein. Transisional fein ini biasanya memang ada jujian kita jumpai alpha fein, atau kita jumpai B fein, kemudian ataupun kita jumpai C fein. C fein ini biasanya itu bisa hanya memang terisi oleh sulfida copper, baik itu pirit, bisa bornite, bisa overlight, bisa molested night. Jadi rata-rata biasanya hanya memang terisi oleh sulfida copper. kemudian fase akhir ada light fein itu kita ada punya delta fein, seperti tadi saya sudah bilang sebelumnya, kita ada punya D-filic alterasi, ataupun nanti kita ada punya energize telantide fein. Biasanya tipikal-tipikal fein energize telantide ini nanti ada di epithermal system, sedangkan di porphyry system kita berakhir di delta fein atau di fein. kemudian slide berikutnya, ini saya coba, ini saya coba capture juga punyanya, John Sepp dan Mike Depp dan John Deals tahun 2018, ini mereka coba membuat pembagian orpherit fein. Mereka juga memang membagi dalam A fein, kemudian ada B fein, kemudian ada calcopherit fein, kemudian ada streset atau kita bilang B fein. kemudian ada juga alpha bravo fein. Jadi alpha dan bravo fein ini biasanya gabungan antara A fein dan B fein, sehingga kita bisa menggabungkan dua karakteristik dari tekstur fein ini. antara A dan B kita gabung menjadi A dan B fein, seperti bisa lihat di gambar nanti yang G, gambar G itu ada B fein, kemudian dipotong oleh calcopherit fein, itu memang G fein, fase yang ke fase berikutnya setelah alpha dan bravo fein terbentuk. Jadi overall presentasi saya ini memang hanya sebagai pengantar saja untuk teman-teman di lapangan bisa melihat alterasi, model-model alterasi dan bagaimana alterasi kemudian model mineralisasi dan juga mengenal sistem fein yang ada di sistem power fein. Jadi memang kalau menurut beberapa termasuk adi Mariono, kemudian ada beberapa peti-peti 2, memang pembagian-pembagian fein itu lebih banyak. Sekitar 5 tahun sebelumnya kebelakang, 5-10 tahun itu memang ada beberapa penambahan-pemenambahan model model fein yang sebelumnya kita kenal secara umum ada alpha, kemudian bravo fein dan delta, kemudian sekarang kita ada punya early dark micasius fein, kemudian kita ada punya magnetite fein, kemudian kita ada punya alpha fein, kemudian kita ada punya bravo fein, kemudian bisa ada transisi antara alpha dan bravo, kemudian kita ada punya charlin atau G fein yang memang hanya terisi oleh sulfida couple, kemudian kita ada punya D fein, biasanya yang hadir di filig alterasi, filig alterasi ini biasanya memang hanya kontain oleh pirit yang berada di bagian tengah dari stery side alterasi, kemudian kita ada punya yang energiate fein, kemudian energiate atau tenantat fein, ini biasanya nanti kita jumpai di sistem epiturnal high sulfidasi. secara umum seperti begitu. Teman-teman Om Maudie kembali. Oke. Sudah selesai Pak Otrek ini? Mungkin bisa tanya jawab. Silahkan. Oke, mungkin yang bertanya pertama, ini ada yang resen Pak Otrek. Pak Otrek mungkin bisa unmute sendiri ya? Coba. Oke. Oke. Ini ada yang bertanya Mas Devito Pradikta. Iya siap. Aku nggak bisa ya, tapi silahkan Om Maudie. Apa pertanyaannya? Oke, Mas Devito ya? Iya, Mas Devito. Silahkan. Selamat sore, Pak Otrek. Selamat sore, Om Devito. Iya. Rakan-rakan nama saya Devito Pradikta dari asiswa teknik teologi. Ingin bertanya, Pak, tentang... Dari kampus mana ya? Oh. Dari kampus mana? Ya, kampus saya dari ITB, Pak. Ah, siap. Iya. Mau bertanya, Pak, kalau misalnya dengan porphyry fein ini kan memang ada fein dari EDM sampai fein E, Mas, ya, tadi? Iya, Pak, ya? Betul. Kemudian, apakah fein-fein yang digenerate oleh si Litoe dan teman-teman ini bisa diterapkan juga pada endapan lain, misalnya pada deposit discarn atau di intermediate sulfetation, misalnya, apakah saya ketika menemukan fein kuarsa, lalu ada fein period, oh, saya bisa bilang nih, kemungkinan fein period ini terjadi setelahnya. Sebagai mana fein C terbentuk setelah fein A dan fein B, kira-kira begitu, Pak. Dan kemudian yang kedua, sebenarnya pertanyaan tentang Anaconda Mapping, Pak. Sebenarnya Anaconda Mapping ini, apakah sebenarnya berbeda dengan pemetahan dengan tali dan kompas atau tap-end kompas, tapi tracknya melingkar, atau sebenarnya Anaconda Mapping itu seperti apa, Pak? Terima kasih, Pak. Siap, oke. Terima kasih, Pak. Silahkan, Pak. Saya langsung jawab, Pak. Baik. Baik. Jadi, kalau menurut saya, memang core review ini memang lebih banyak di sistem core review, memang kita lebih banyak berkembang dan kita pakai. Tetapi dari pengalaman saya, saya sempat melihat beberapa core ataupun untuk yang di endapan sekarang, memang pembagiannya pun saya melakukan dan hampir sama seperti yang di sistem perfiri yang daripada dari Risa Selitu, kemudian Marco Enodi, kemudian Masterme, kemudian Aran Sidiad, dan kawan-kawan. Saya memakai hal yang sama yang ada di sistem perfiri. Jadi, menurut pandangan saya tidak masalah ketika kita menggunakan sistem penambahan yang sama di depositi yang lain. Tetapi memang itu hanya untuk bisa memberikan informasi kepada kita bahwa bagaimana sih sistem crosscutting yang ada di depositi yang sedang kita kerjakan. Kemudian, apa itu perbedaan Anaconda Mapping dan juga untuk Anaconda Mapping dan metode kompas seperti yang dulu kita lakukan. Jadi memang ada perbedaan mendasar. Pertama, untuk skala-skala Anaconda Mapping itu memang kita biasa pakai skala mungkin bisa 1 banding 100 ataupun 1 banding 1000. Tapi memang biasanya itu kita 1 banding, kurang lebih sekitar 1 banding 1000, sehingga aktualnya adalah 10 meter di lapangan. dan memang Anaconda Mapping ini pertama itu memang dikembangkan oleh geologis di di Amerika di saya sudah lupa, kalau tidak salah di El Salvador. itu memang salah satunya itu termasuk geologisnya adalah salah satunya ada Marco Enaudi kemudian ada geologis Terkembuka salah satunya juga termasuk Lowell termasuk Lowell mereka itu memang mengembangkan metode Mapping ini itu pada presidia itu yang presidia itu yang presidia bilang hanya dengan skala factoring itu lalu-lalu jadi memang metode ini pertama itu dasarnya adalah perbedaan coding warna jadi alterasi itu kita membuat alterasi itu hanya menggunakan coding warna kemudian sistem mineralisasinya itu kita langsung unnote juga di lapangan dia apakah diseminate ataupun dalam bentuk vein kemudian jadi kalau di Anaconda Mapping itu kita ada kenal juga permintaannya itu pertama kita ada yang namanya air side dan juga ada rock side dimana air side itu sebelah kiri kalau contoh kita membuat membuat permintaan di sebelah kiri itu kita menulis alterasi dan mineralisasi sedangkan di rock side itu kita menulis memberikan informasi terkait ya litologi dan juga ini akan moodnya halo halo mungkin bisa dibantu mute dulu yang baru login ya 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 saya lanjut oke silahkan oke jadi kalau pertama saya tadi lanjut jadi pertama itu memang alterasi Anaconda Mapping itu pertama kita menggunakan berbeda coding warna itu untuk setiap alterasi kemudian yang kedua kita saat mapping itu ada punya air side dan rock side yang kita bagi kemudian air side itu kita menulis tentang alterasi kemudian terminalisasi kemudian di rock side itu kita memberikan informasi terkait litologi dan struktur geologi yang kita jumpai kemudian kita yang ketiga itu adalah kita bisa oxide mapping jadi kalau dalam Anaconda Mapping itu kita bisa merekor ke tahapan oksidasi yang ada dari sulfida copper yang kita mapping contoh mungkin dulu sebelumnya ada pirit kemudian teroksidasi menjadi geotide kemudian kita ada punya yaroside kemudian kita ada punya malkite yang dari pirit maaf dari kalpopirit atau borne totocovlite kemudian kita ada punya azurite nah itu memang bisa terekon dalam Anaconda Mapping yang di sulfida kemudian emaf yang di oxide mapping jadi itu memang ada perbedaan mendasar antara antara Anaconda Mapping dan kompas tali dan memang Anaconda Mapping ini sangat powerful sih untuk kalau memang ketika kita eksplorasi kemudian kita mau coba detail suatu daerah prospek metode ini yang bisa membantu kita untuk memberikan informasi kita jauh dari sistem mineralisasi dan alterasi apakah kita jauh kita berada di transisi atau menekan dari sistem intrusi itu sendiri jadi mungkin seperti begitu Om Devito tapi nanti bisa email saya kalau memang butuh informasi tentang banyak tentang Anaconda bisa saya share terima kasih oke sekian sudah selesai pak nanti akan dijawabnya oke bagaimana mas Devito apakah sudah cukup? cukup pak terima kasih banyak sudah diajarkan terima kasih pak oke terima kasih mas Devito bisa nanti kita ketemu lagi Bandung iya boleh pak oke mungkin pertanyaan selanjutnya ini ada yang ngerasain lagi pak dari ini gimana bacanya ini Jawa Quimcap silahkan mas baik selamat siam pak selamat sore pak and disebutkan nama dan dari kampus mana ya baik nama saya Roe dari Kampus Sekolah Tinggi Teknologi Mineral Indonesia di Bandung pak siap nah disini saya mau bertanya tentang bagaimana untuk cara pemetaan alterasi yang yang cukup cukup bagus untuk menidentifikasi zona alterasi di lapangan dan kedua untuk menentukan zonasi zonasi alterasi itu pak kan berasakan temperatur dan pH sedangkan kalau kita di lapangan dapat mineral misalnya key mineral dan asosiasi mineral lain tapi ketika untuk menentukan zonasinya berasakan konsep misalnya korbet dan list dan lain-lain tapi disitu zona mineralisasi yang lain gak ada nah cara untuk menentukan zonasi yang lebih bagus seperti apa pak sekian dan terimakasih oke siap ini dari Quik siapa Quikcapai Joakim 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 siap terimakasih saya langsung jawab ya silahkan silahkan baik jadi Pak Joakim makasih jadi pertama itu terkait pemetaan alterasi jadi yang tadi kita sudah bahas sebelumnya bahwa untuk pemetaan alterasi itu kan memang ada ada mineral-mineral key yang bisa kita pakai untuk membuat pemetaan alterasi jadi kalau memang contoh Pak ini bisa kerja di system for free resistance seandainya memang kalau daerah itu for free bisa menggunakan potasi kemudian bisa menggunakan propilitik dan juga pilih alterasi sedangkan nanti kalau memang bekerja di system current deposit itu kita kalau secara umum nanti ada yang dibahas lagi tapi memang kalau di scart deposit itu kita ada punya kita bagi ada namanya prograde scart retrograde scart kalau prograde scart itu memang contoh kita ada punya yarner kemudian kita ada punya peroxen kemudian ketika kita kerja di retrograde fasis kita punya klorida epidot itu kalau kemudian yang sekarang mengenal namanya endoscar dan exoscar itu masing-masing sistem itu masing-masing deposit maksud saya akan memberikan informasi untuk mineral-mineral kunci demikian juga kalau memang bekerja di sistem epitermal system kita ada punya advance argilic kita ada punya argilic alterasi kemudian nanti apakah kita berada di sistem oxide atau berada di sistem itu bisa memberikan informasi-informasi yang berbeda untuk setiap model alterasi jadi mungkin menurut saya paling penting adalah om bisa tahu dulu model depositnya apa dari situ bisa membuat kualifikasi kualifikasi model alterasi yang bisa dipakai untuk membuat pemerintahan alterasi kemudian tadi seperti contoh ada peran berguna adalah sonasi alterasi kemudian seperti apa kemudian ada mineral key kemudian mungkin menurut saya selain alterasi penting untuk memberikan sebagai mineral kunci tetapi sulfida copper itu setiap sulfida copper itu bisa memberikan juga informasi bisa membantu sonasi-sonasi wilayah metin kita jadi contoh apabila kita berada di sistem mineralisasi sendiri atau mineralisasi contoh kalau di sistem perfili kita ada punya bornait kemudian kita ada punya cover light dan kita ada punya kalkopirit yang akan melimpa yang berada di dekat sementara dari intrusi itu sendiri atau intrusi sedangkan kita akan berjalan semakin jauh nanti diliminasi oleh kalkopirit dan semakin jauh kita punya pirit dan kita akan jumpai kemudian kita ada kita ada jumpai mineral-mineral yang PDZN seperti spalerite galenit yang akan jauh dan resisten jadi menurut saya selain alterasi tetapi ini bisa membantu juga sistem mineralisasi yang ada jadi mineralisasi dalam arti saya maksud saya adalah sulfida capri yang bisa kita pelajari kemudian di lain itu juga mungkin bisa kita menggunakan data-data geokimia yang bisa memberikan informasi apakah kita ini berada di senter atau dekat dari zona mineralisasi kita transisi atau kita memang menjauh dari zona mineralisasi itu sendiri itu mungkin secara umum yang bisa saya jawab terima kasih terima kasih terima kasih sama-sama bro oke pertanyaan selanjutnya silahkan resahin dulu tadi di chat sih ada mas siapa nih mas lalu faizin silahkan mas lalu faizin oke tes masuk kah mas ya silahkan mas lalu faizin oke perangkat saya faiz dari mahasiswa teknik geologi tb siap sebenarnya saya mau tanya Pak mengenai lithocap nah lithocap ini apakah selalu ditemukan di seluruh di sistem porfiria atau porfiria seperti apa yang dia bisa ditemukan lithocap kemudian kalau saya lihat nih lithocap ini selalu nge-sif 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 mingkinkan mungkin bisa ya oke terima kasih mas faiz silahkan saya saya cuman menjawab secara umum saja karena nanti memang om audi atau siapa hari berapa ya nanti yang ada menjelaskan terkait detail tentang lithocap ya kalau saya lebih kekenis saya porfiri ke apa sih pak nanti oke siap kenapa? apakah memang little cat complex itu akan selalu dengan sistem porfiri menurut hemat saya menurut sepengetahuan saya ada beberapa kasus memang bisa little cat complex itu bisa ada dan memang bisa berhubungan dengan konek dengan sistem porfiri tapi memang ada beberapa case yang memang porfiri itu hanya kita jumpai porfiri tetapi memang little cat complex itu kita tidak bisa jumpai mungkin salah satu contoh yang paling bagus itu seperti yang di tujuh bukit di penjuang itu lumpang itu memang kita ada punya high exosilfidasi dengan little cat saya lupa apakah itu memang masuk di little cat tetapi itu memang contoh yang 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 ada di bagian bawah dari mineralisasi yang ada disana jadi menurut saya tidak tidak serta-merta memang little cat itu bisa berhubungan dengan sistem porfiri karena memang kadang bisa ada di beberapa case tempat ada yang bisa kita jumpai porfiri tapi memang ada case yang ada case yang memang kita tidak bisa jumpai porfiri itu sendiri kemudian dimensi luas so tau saya seberapa luasnya sistem little cat itu memang pertama itu memang hubungannya terkait dengan geologi daerah itu sendiri yang pertama kemudian bagaimana sistem alterasi yang berkembang di daerah itu sendiri kemudian oxidation state yang ada kemudian oxidation state yang ada disitu kemudian sistem sistem geokimia dari alterasi entah dari filic yang transisi kemudian ke advanced argilic yang di bagian atas yang connecting dengan little cat complex yang di high sulfidasi itulah yang bisa mempengaruhi seberapa luas dari little cat itu sendiri memang nanti akan ada memang di sesi berikutnya memang ada yang menjelaskan tentang di thermal high sulfidasi memang akan ada hubungannya lebih banyak ke little cat complex jadi itu sih mungkin menurut saya secara umum yang bisa saya bantu jawab berkait little cat tapi memang lebih detailnya nanti di sesi berikutnya si mas Fais oke pak terima kasih oke sudah mas selalu bagaimana sudah mas mantap oke oke kalau gitu kita buka untuk pertanyaan selanjutnya ini ada mas Nuriko Amri Salam oh Nuriko apa kabar terima kasih siap oke silahkan mas Nuriko silahkan bro sangat menarik presentasi seri hari ini terima kasih bang saya mau tanya dua pertanyaan bang iya siap yang tadi menurut Pak Adi Mariono ada kan ada fase early fase transisi sama fase yang terakhir led ya ya fase yang dari mineralnya masing-masing ada IBM terus pin A pin B nah kemudian ketika kita menemukan di suatu tempat apakah harus ada ketiga fasenya tersebut atau mungkin di suatu tempat itu cuma langsung di fase transisi kemudian fase led dan kemudian apa pengaruhnya itu pertanyaan pertama bang bang dan pertanyaan kedua mengenai anak kodamaping ada perbedaan bang untuk metode dan tekniknya yang lebih detail ketika kita melakukan anak kodamaping di epitermal atau di porfiri saya juga belum pernah melakukan anak kodamaping di porfiri deposit oke siap kita tahu apa yang harus disiapkan ketika kita mau melakukan anak kodamaping di porfiri dibanding dengan di epitermal terima kasih bang oke siap thank you pertanyaan luar biasa saya cuma menjawab pertama terkait pembagian sistem vein jadi memang ada sejauh yang saya pernah lihat dari sistem porfiri untuk model-model vein memang bisa kita jumpai dari sisi adn vein kemudian kita ada n vein kemudian kita punya A vein transisi antara A dan B ataupun memang kita bisa jumpai B sendiri kemudian C dan memang sejauh ini yang saya lihat di sistem porfiri yang ada di contoh di Gresberg intrusi kemudian contoh kasus yang ada di Papua beberapa fase vein ini memang hadir dan menurut saya mungkin kalaupun ada fase yang hilang contohnya mungkin fase alpha atau bravo bisa hilang itu bisa saya memang pernah hadir tapi karena memang ada fase lain yang datang itu memang dia bisa mereplace atau kita bisa overprinting model vein itu bisa hilang dan kita tidak bisa lihat dan pengaruhnya seperti begini contoh biasanya yang bawa mentalisasi di sistem porfiri itu adalah dari B vein bravo kemudian charlie vein dan D tapi itu memang didominasi oleh piring dan biasanya kalau memang ada B vein kemudian G vein yang bravo dan charlie itu memang pengaruhnya itu seperti sistem kita ada peningkatan peningkatan grade baik dari copper dan juga memang emas itu sendiri itu pengaruhnya noriko kemudian kemudian yang terkait anokona mapping yang di sistem epidermal dan porfiri memang ada perbedaan mendasar om Bruno Rico kalau memang di epithermal sistem itu kan nanti kita akan banyak mapping itu memang kita akan jumpai clay-clay mineral contoh di alterasi advanced argilic kemudian ataupun argilic dan nanti kita akan jumpai kemudian zona-sona okside yang contoh seperti diotide dan segala macam itu memang kita akan main di sistem epithermal sistem dan nanti tipikal vein yang di epithermal sistem kalau di anokona mapping itu nanti kita jumpai energize dan ternantai thing sedangkan kalau kita kerja di sistem porfiri memang porfiri itu pertama memang dari sistem alterasi omnerico itu kita ada punya propilitic philic dan potasic propilitic dan philic nah setiap setiap alterasi itu akan memberikan informasi yang berbeda yang pertama dari sistem alterasi itu akan berbeda bisa memberikan informasi kita jauh dari zona transisi atau dekat dari sistem orbody atau yang kedua mineralisasi noriko jadi nanti kan dalam anak-anokona mapping itu kan kita bisa dapat banyak tahu apakah sulfida copper ini yang hadir itu pertama apakah memang didominasi oleh pirit kalkopirit atau kalkopirit borne ataupun memang dapat borne ataupun dapat cover lid kemudian kita jumpai molyb the night karena ketika kita memang masih jauh dari sistem itu nanti memang didominasi oleh kita punya pirit yang mungkin dalam bentuk menyebar diseminit sedangkan kita semakin dekat kita akan jumpai seperti kalkopirit akan melimpa kemudian kita bisa lihat mungkin sulfida copper seperti burn night cover light dan juga molyb the night yang sebagai high temper yang bisa memberikan informasi kita bahwa memang oh inilah memang kita ini sudah dekat ataupun memang jauh dari sistem intrusi atau mineralisasi itu kalau contoh mungkin secara umum kalau kita kira di porfiris sistem jadi memang secara umum yang patut kita siapkan tentulah segala tools yang dipakai untuk anak-anak mapping tetapi itu memang paham model alterasi dan mineralisasi itu penting karena ketika kita sudah dekat dengan daerah-daerah yang ada intrusi itu biasanya nanti memang vanenya dalam vanenya 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 dan memang diseminate memang kita akan jumpai tetapi ketika diseminate itu biasanya nanti masih jauh tetapi kadang-kadang memang ada transisi antara diseminate dan vanenya vanenya sistem itu sendiri nanti seperti tadi contoh porfirio vanenya itu bisa banyak memberikan informasi kondisi hydrothermophilic waktu datang dan membawa meneransasi itu seperti apa kurang lebih seperti gini tapi nanti datang lah kita bisa lihat sama-sama coba aplikasi anak-anak untuk sistem konfirm nanti kita ketemu dimana nanti kita sama-sama coba aplikasi baik terima kasih maaf sebenarnya saya tidak perkenalkan nama saya Nuriko Majulah Geologi dari ISTA Perindu Jogja terima kasih Bang Utrek sangat tenang dan bermanfaat sharing video hari ini silahkan dilanjutkan terima kasih siap Nuriko terima kasih mas Nuriko pertanyaannya menarik sekali dan ini beberapa banyak yang presen ini ada mas Ngakan Madiari Yoga monggol silahkan mas Ngakan sudah di unmute mas Ngakan nah oke silahkan mas selamat sore mas Audi dan selamat sore juga Pak Outrek siap selamat sore Om ya tadi Pak Outrek sempat menjelaskan bahwa geokimia itu bisa digunakan untuk menentukan zonasi pada lingkungan porfiri apakah berada di lingkungan proximal atau pada lingkungan distal nah yang ingin jadi yang ingin saya pertanyakan Pak Outrek kalau misal saya menemukan adanya koret dengan kandungan MG FE dan juga koret FMG itu apakah bisa saya gunakan juga sebagai penentukan zona alterasi pada lingkungan porfiri Pak Outrek mungkin itu saja Pak Outrek terima kasih bisa diulang Pak kan tadi apa magnetite dan klorat dengan kandungan FE oke siap klorat FE klorat MG dan juga klorat FMG nah itu apakah bisa digunakan untuk penentukan zona si pada lingkungan endapan porfiri Pak Outrek oke oke siap Pak 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 pertanyaan yang bagus terima kasih sehemat saya kalau tadi ada beberapa slide saya tentang propelitik alterasi di sistem porfiri yang kalau tadi kita merujuk berdasarkan holiday dan cook kemudian mereka coba membagi ada namanya inner propelitik kemudian kita ada punya medium propelitik tapi kemudian kita ada punya outer maaf kita ada punya inner kita ada punya moderate kemudian kita ada punya outer propelitik menurut saya kalau di sistem porfiri menurut saya kan contoh tadi ada saya menjelaskan ada studi namanya green rock itu kita mempelajari tentang klorid epidode yang memang green rock mineral yang ada di sistem alterasi propelitik yang ada di sistem porfiri copper deposit memang di beberapa kasus yang saya baca paper kemudian dengar presentasinya teman-teman dari geologi etas yang mereka coba kembangkan klorid epidode yang green rock studi ini tapi memang mereka belajar yang tipikal klorid yang high temperatur itu itu memang bisa sebagai salah satu petunyuk sebagai salah satu petunyuk di beberapa -beberapa metode geografisika modern air permaketan dan lain-lain itu pun bisa membantu kita untuk memberikan informasi terkait dengan sistem alterasi kemudian mineralisasi kemudian sistem geogimia yang ada terjadi di sekitar daerah pemetaan kita jadi dari tutor yang saya baca dari teman-teman dari UTAS itu dari klorid epidode ini mereka coba mempelajari dan mereka memang bisa buat ranking sampai dimana sistem hydrothermal fluid ini lebih bergerak ke arah utara atau selatan ataupun ke timur barat yang bisa membantu kita untuk discovery or body terlepas daripada nanti kita ada salah satu metode yang bisa kita aplikasi di surface kemudian dari data core yang kita coba drilling kemudian kita bisa dapat propylity alterasi baik itu tetapi juga kita bisa mapping dari oxidation oxide system baik dari contoh kita ada punya malchite kemudian kita punya azurite kemudian kita ada punya geotite beberapa metode-metode inilah metode-metode mapping inilah yang bisa membantu kita untuk bisa melihat dari sistem alterasi dan alterasi yang ada di sebuah sistem yang kita kira contoh dalam case ini sistem perfiri yang kita sama-sama ada pelajari bersama Pak Ngakan kurang lebih seperti begitu penjelasan saya pakai terima kasih banyak Pak Utrek sudah Mas Ode Mas Nakan ini Presiden sebelumnya YMGI SCUPN Pak Utrek oh Pak Nakan salam kenal ada pertanyaan deja karena ada yang tidak bisa on-mate jadi saya baca saja siap ini yang pertama ada Mas Tama dari Geologi ITB ini bertanya kalau intrusi dioritik itu setahu saya tidak selalu membawa mineral busi atau dia baron, kemudian faktor apa saja yang menentukan intrusi itu baron atau ekonomis apakah perbedaan sumber magma, setting tectonik, atau keberadaan sistem hidrotermal oke jadi pertama itu dioritik tidak selalu membawa mineralisasi ya oke, kemudian yang kedua apakah faktor apa saja yang menentukan intrusi itu baron atau ekonomis kemudian apa perbedaan sumber magma, setting tectonik, atau keberadaan sistem hidrotermal dari Tama Geologi ITB dari maaf, Tama Geologi ITB ya Tama Geologi ITB Tama Geologi ITB, oke baik, nanti kalau ada pertanyaan terlewati iya betul, oke masih ada lagi atau saya langsung jawab langsung jawab dulu saja, nanti satu-satu kita tinggal sepuluh menit lagi, mungkin dua pertanyaan lagi setelahnya oke, jadi kalau memang pertama dia bilang bahwa tidak setempat diurit, bahwa mineralisasi ya setuju, tetapi memang sistem mineralisasi yang membawa mineralisasi itu biasanya memang di intermediate intrusi kemudian faktor apa saja yang yang mempengaruhi dia itu baron saya tidak banyak saya tidak banyak banyak menguasai lah dan tidak banyak-banyak mentahil tentang geotimiannya sistem perfiri tetapi saya coba menjawab secara umum dari pertanyaan Tama bahwa kalau dari beberapa paper yang saya coba baca ya bagaimana sistem mineralisasi itu bisa ada dalam sebuah sistem yang terus dibayar kerasi yang bisa saya jawab contoh adalah seperti kita ada punya sistem sulfur degassing ataupun kita ada punya oxidation state kemudian kita ada punya oxidation state kemudian kita ada punya sistem boiling boiling-boiling sistem magma baik itu adalah fase pertama fase second first boiling atau second boiling kemudian kita mungkin ada punya geokimia dari magma itu sendiri kemudian kita ada punya sulfur degassing nah hal-hal itu yang bisa banyak banyak mempengaruhi untuk hadirnya sebuah hadirnya mineralisasi dalam setiap suatu deposi itu sih yang bisa saya jawab kemudian setting tektonik ya Om Audi ya contoh salah satu setting tektonik yang saya lihat contoh kalau macam contoh di Papua di sentralens di pegunungan tengah Papua itu kita ada punya namanya ketika ada subduksi di antara lempeng Australia dan lempeng Pasifik kemudian kita lebih terlalu ada namanya kolosional dalam Indonesia nah memang tumbukan antara kedua lempeng tersebut itu lah yang membawa menarasi contoh di Papua sampai di Papua begini kalau ada contoh yang lah dari contoh seperti Island Art itu macam di Island Art atau yang sejenisnya macam contoh di daerah Lombok dan segala masing itu juga memang bisa membawa mineralisasi dan biasanya memang umur-umur fase mineralisasi yang bagus itu memang biasanya berumur sekitaran 5 3-5 juta tahun yang lalu memang ada beberapa kasus yang berbeda seperti yang ditumpang itu itu saya lihat sampai sekitar 6 sampai 7 kalau saya tidak salah nanti bisa dikoreksi 7 juta tahun yang lalu yang menarik bebernya si Rachel Harrison kemudian David Cook Pak Adi Mario dan teman-teman yang lain seperti itu om Waudi kurang lebih oke ini mas tamannya sudah copy ya karena gak bisa dipencet oke ini ada ucapan terima kasih dari mas tamannya Pak ya salam-salam pertama yang kedua ini juga dia gak bisa ngidupin audio jadi saya bacakan ya saya Husni dari UHO pertanyaan saya jika dalam sistem portfolio terjadi overprinting selain menggunakan hukum crosscutting relationship adakah cara lain untuk mengidentifikasi urutan vein yang duluan terbentuk Pak terima kasih jadi kalau terima kasih banyak dari si Husni dari Husni dari silahkan oke dari memang kalau dia sudah overprinting memang kita susah sekali bisa melihat secara jelas paragenesis vein atau crosscutting system yang memang ada di buat Tuhan itu sendiri karena memang kita maaf karena memang ketika dia crosscutting itu memang dia bisa mereplace semua yang sistem alterasi yang pertama yang sudah terbentuk ataupun yang kedua sistem yang sudah terbentuk ataupun yang ketiga ketika fase lain datang kemudian dia overprinting memang dia bisa menghancurkan dan memang kita secara secara observasi megaskopis memang kita susah sekali untuk bisa melihat ketegasan dari sistem crosscutting yang sudah terbentuk pertama mungkin menurut saya mungkin ada metode-metode analisa di sistem di laboratorium yang mungkin bisa membantu kita untuk bisa melihat sistem sistem paragenesis vein tapi menurut saya secara observasi megaskopis ketika sudah overprinting kita memang agak susah untuk meledakan sistem crosscutting atau paragenesis vein yang terbentuk begitu Om Aldi untuk dari Husni di Universitas Leo oke karena gak bisa open audio jadi mungkin cukup sekian dari Mas Husni ya ini masih ada satu pertanyaan terakhir Pak ada yang resen soalnya dari Atras Nitro Putra oke Mas Atras mungkin bisa di unmute oke selamat sore Mas Aldi dan selamat sore Pak Putrek perkenalkan Pak nama saya Atras mau bertanya Pak apakah ada saya dari teknik geologi UPN Pak siap pertanyaannya ada dua Pak yang pertama apakah ada pathfinder element atau frame tekstur maupun structure yang sifatnya khusus Pak yang bisa kita jadikan acua untuk membantu kita dalam factoring to our body yang berkembang di spesity terus yang kedua kondisi yang seperti apa ya Pak yang mampu menyebabkan porfiri itu mampu hadir dengan tipe endapan lainnya apakah porfiri yang di preskut itu juga terdapat indikasi-indikasi seperti mungkin keterdapatan endapan-endapan epitermal Pak seperti yang mungkin kita temukan di rumpang itu mungkin seperti itu Pak terima kasih banyak mas kalau menjawab pertanyaan yang pernah tahu oke silahkan silahkan tapi saya menjawab saya menjawab secara general ya detailnya memang saya sedikit saya tidak terlalu banyak mau masuk jauh ke pathfinder ataupun pathfinder tapi tetapi menurut saya salah satu contoh yang ada salah satu teman saya namanya Reza yang saat ini lagi studi di Jepang kemudian dari beberapa penerbangan paper sistem porfiri yang saya baca dari memang pathfinder beneran itu penting terutama dalam sistem porfiri kita ada punya strontium dan beneran-beneran jarak lainnya itu memang bisa membantu kita untuk mengetahui sistem sistem porfiri yang ada di sekitar apakah memang seperti saya bilang sebelumnya apakah kita mendekat kita mendekat kita mendekat dan memang setiap elemen-elemen dasar ini memang bisa elemen dasar kemudian ada yang elemen-elemen jarak ini banyak memberikan informasi terkait dengan pathfinder pathfinder mental yang bisa kita pakai dalam berusaha untuk melokalisir suatu sistem deposit kemudian pathfinder texture dari apa ya maaf jadi frame structure maksudnya gambaran dari mungkin struktur geologi iya kompleksitasnya bagi oke kalau mungkin sejauh pengamatan saya dan pengetahuan saya kalau secara regional memang struktur geologi yang bisa membawa mineralisasi itu pertama terata susar naik kemudian tapi nanti sudah dikoreksi kemudian kita punya susar geaser karena memang contoh kalau susar geaser ini case di Papua itu memang kita punya susar geaser yang ada dan itu sebagai media sebagai at-way untuk fluid air thermal itu bergerak ke atas kemudian membawa mineralisasi yang membuat kaya akan geresper dan juga asis kemudian kalau di sistem perfidy itu memang salah satu contoh adalah selain kita belajar jenis bay tetapi ketika kita bekerja kemudian salah satu pencirinya adalah seperti stakuk sistem kemudian hidrot itu yang bisa banyak memberikan informasi yang sebagai terlepas terlebih tetapi menurut saya adalah strik slip seter-seter geaser karena itu biasanya kita bisa lihat kita jumpai di beberapa kore contoh kore yang ada di sistem porfiri yang saya coba lihat di freeport itu rata-rata mineralisasi itu mengikuti kita punya mungkin kenal yang namanya dilatational vein atau enanxelon vein itu memang tipikal-tipikal vein yang ada yang bisa hadir yang hadir di sistem yang teramati di korpor sistem dan sekarang deposit yang ada di keresber dan eksber sistem jadi menurut saya si Pak Mas Atras kurang lebih struktur seperti itu yang bisa membantu kita sebagai guidance untuk kita melihat yang bisa membawa mineralisasi oke Pak Utrek copy sama jawaban yang pertama mungkin jawaban yang kedua bagaimana Pak Utrek kemudian maksud pertama itu kondisi epitermal saya cari terlewati saya tidak catat yang kedua bagaimana tadi menanyakan mengenai kondisi yang seperti apa Pak yang mampu menyebarkan porfiri itu juga hadir bersamaan dengan tipe handapan lainnya seperti high sublimation atau epitermal yang lain oke siap betul-betul jadi tadi betul saya nyat tadi ada sempat bilang case yang contoh di glasberg ini contoh dari ada beberapa peneliti yang sempat melakukan studi dari Texas Austin yang dari Amerika Serikat mereka cuma studi di grassberg itu menurut mereka dari data-data alterasi kemudian mineralisasi yang mereka lihat memang menurut mereka bahwa sebelumnya kita dibawa yang porfiri sistem yang terbentuk di grassberg memang di bagian atas sebenarnya kita ada punya pitarma high sublimation dan itu dari beberapa hole dari beberapa lubang bor yang diketahui itu memang contoh yang di expert sistem itu kita ada punya mineral-mineral penciri dari sistem epithermal high sulfidasi yang ada dan memang ada beberapa case juga yang hadir di kita punya saya lupa antara kerja tidur kucing liar atau DNA offset itu memang kita ada bukan DNA offset tetapi kita ada punya beberapa mineral-mineral epithermal system yang klaim mineral yang berasosiasi dengan sistem porfiri jadi memang jawabannya contoh yang tadi terkait di grassberg itu memang ada hubungannya tetapi memang dia sudah hilang ketika masa glacier atau masa ice yang ada di permukaan grassberg waktu itu ada ketika dia tertranspor dan kemudian bukti-buk itu tererosi kemudian apakah memang ada hubungannya antara porfirica per deposit dengan epithermal system menurut saya memang kalau contoh kita punya ketika kita ada punya porfiris system kemudian kita ada punya alterasi seri side system filic alterasi kemudian di bagian atasnya kita ada punya advanced argilic alterasi dan memang kondisi menurut saya ketika kondisi-kondisi geokimia alterasi yang terjadi dan lingkungan biologi di sekitar daerah itu memang bisa ada hubungannya antara epithermal sistem high sulfidasi dan sistem profili tetapi tidak selalu sistem profili itu akan ada berhubungan dengan sistem profili copper deposit sendiri karena memang nanti akan ada banyak hubungannya baik dengan sistem geokimia magma atau tadi saya bicara tentang oxidation segala macam oxidation segala macam itu bisa banyak hal yang mempengaruhi sehingga apakah memang ada hubungan antara profili deposit dan epithermal high sulfidasi itu mungkin yang bisa saya jawab menurut saya bahwa ada yang bisa berhubungan antara epithermal high sulfidasi ke profili tapi memang ada yang sama sekali tidak bisa kita cuma gepay profili sistem itu cuma epithermal high sulfidasi tapi memang ada beberapa tempat seperti itu kita bisa jumpai secara secara antara epithermal high infidasi itu dan sistem profili begitu mas atras oke baik terima kasih banyak terima kasih mas atras terima kasih mas atras pertanyaannya berbobot sekali tadi mas atras juga yang TAD free pot tapi karena corona jadi minta untuk dirumahkan dulu oh iya aduh saya belum pasti begini sempat ketemu kita nanti bisa mas atras bisa dapat email saya sama om awdi bisa nanti disusul lagi terima kasih Pak Utrek siap oke ini Pak Utrek berhubung sudah jam 5 tapi masih ada yang raksin satu lagi mau diterima dulu atau gimana tidak apa-apa ya oke mungkin bisa dibuka mute-nya untuk mas Jose Da Costa silahkan mas Jose halo selamat sore terima kasih atas bantunya selamat sore kemudian ya Bang Utrek saya dari STMI Bandung mahasiswa teknik geologi siap dari hendapan perfiri yang di free pot saya cuma pengen tahu saja bagaimana sih domain atau trend dari beberapa tekstur yang tadi dari perwasi terus ada yang apa fain mengikuti pola fain nah dari beberapa jenis tadi tekstur tadi terus asosiasi mineralnya mana sih yang menunjukkan trend high grade tablar mineralisasinya siap om Jose Da Costa itu saja terima kasih pertanyaan bagus saya lalu menjawab jadi kalau pertama memang dari sisi alterasi mineralisasi kita punya mineralisasi yang hydrate itu memang berada di alterasi potasi dimana kita punya servida kapas seperti low rate of life tapi nanti kalau kalau ke profilitas yang di alterasi itu memang menjadi penurunan memang perfilasi di alterasi potasi itu lain bisa memang membawa sebagai sumber mineralisasi yang high mineralisasi yang dengan kadar yang tinggi itu yang pertama terus yang kedua dari trend alterasi ataupun model fain memang contoh seperti yang delta fain yang fase air yang ada di sistem pilih alterasi itu memang mineralisasi akan berkurang tetapi ketika mineralisasi modelnya seperti bravo fain atau charlie fain atau gabungan antara bravo dan charlie ataupun bravo dan arfa dan bravo ataupun charlie fain seperti pirit kalkopirit kalkopirit bornite cover light itu memang akan menunjukkan terakhir yang bahwa mineralisasi itu akan lebih banyak hadir secara umum seperti gitu alterasi itu bicara potasik mineralisasi ada disitu kemudian model fain seperti itu nanti mainnya antara bravo kemudian charlie b fain dan g fain seperti gitu itu nanti lebih banyak mineralisasi akan ada begitu om jose bagaimana mas jose ya cukup terima kasih Pak Utrek oke oke Pak Utrek ini karena waktunya sudah mepet dengan buka puasa ya untuk waktu Indonesia bagian barat mungkin kita cukupkan sekian kali mungkin ada satu patah dua patah kata untuk generasi millennial silahkan silahkan mungkin pertanyaan saya tidak banyak sih singkat saya yang paling penting adalah kelapangan kelapangan pegang palu pegang peta ayo kelapangan itu hal yang paling penting untuk bisa banyak belajar tentang sistem alterasi mineralisasi dan bisa mengenal kor deposit itu sendiri jadi jangan kurangi jangan-jangan sering banyak di meja tapi lebih banyak sering kelapangan pasti nanti kita banyak hal kita dapat dari situ dan kita bisa bantu discover your body kemudian yang pertama yang kedua sering banyak-banyak belajar bertanya jangan pernah ragu disini di Indonesia banyak ahli ekonomi geologi yang begitu pintar yang bisa banyak memberikan informasi dan bisa pertunjukan di lapangan seperti apa kedepan kalau kita memang mau jadi exploration geologis seperti Masaudi dan kawan-kawan itu aja sih tetap semangat belajar terus jangan tak beraguan oke siap terima kasih kata-kata penyemangatnya Pak Utrek oke kami disini kami dari Mas Kategi Logi Ekonomi mengucapkan terima kasih kepada semua partisipan yang sudah bergabung jangan lupa untuk yang jadwal-jadwal berikutnya di not tanggal dan jamnya jangan sampai kelewat besok masih ada bahasan lagi oleh Pak Misnuas Taman tentang LS ya LS Deposit itu oke Pak Utrek mungkin bisa kita tutupkan sampai disini ya mungkin dari kami kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih saya pun minta maaf buat teman-teman apabila ada yang belum bisa terjawab dengan baik silahkan jawab ke saya saya bisa membantu jawab yang saya bisa-bisa nanti saya tanya sendor saya teman-teman saya yang lebih banyak pengalaman nanti mereka bisa membantu saya terima kasih terima kasih banyak Pak Utrek waktunya terima kasih selamat menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati